Ya kita, yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Berjumpa lagi dengan Noben, salam sekerwaras tetap semangat jaga kesehatan dan persatuannya. Bungsu Presiden Jokowi ini berlagak membela bapaknya jika mereka tidak seperti Orde Baru. Tapi bila dicermati, gaya atau pola kaisang waktu ditanya wartawan, sudah persis Orde Baru. Zaman dulu, bila ada pertanyaan yang tidak disukai Pak Harto, justru pertanyaan itu dikembalikan pada penanya. Misalnya nih, munculnya pertanyaan itu dari dasar apa? Apakah itu pertanyaan dari diri sendiri? Apa titipan? Maksudnya bertanya buat apa dan seputar itu? Respon ini diberikan usai pernyataan keras Ketua Umum PDIP yang menyebut penguasa sekarang sudah ingin bertingkah seperti Orde Baru. Disadari atau tidak, untuk situasi politik kekinian, nuansa kemiripan rejim Suharto sangat kentara sekali. Bukan hanya pada intervensi hukum, pengangkatan kroni di petinggi militer dipilihnya Putra Mahkota sebagai cawapres. Menggerakkan perangkat desa, mendukung capres-cewapres nomor dua, dan masih banyak indikator lain. Oh iya, termasuk mak betunduk. Tiba-tiba, KAESA ini jadi Ketua Umum PSI. Tidak pernah ada dalam sejarah partai di Indonesia. Seseorang jadi Ketua Umum hanya dalam hitungan hari, durasi hari. Hanya durasi hari loh. Mau bagaimanapun, parpol itu punya ideologi, punya visi, punya paradigma. Sehingga kader yang baru masuk mestinya banyak belajar, memahami, dan menginternalisasi nilai serta prinsip partai dalam dirinya. Tentu hal itu membutuhkan waktu. Seberapapun jagonya seseorang, tapi itu tidak berlaku bagi anak presiden. Mampu mengalahkan pihak lain, orang yang punya perjalanan politik, bahkan berpengalaman. Tidakkah ini semua makin mengindikasikan apa permainan-permainan atau pengaturan dan intervensi yang dilakukan oleh kekuasaan. Namun dalam sebuah kesempatan, waktu dikonfirmasi mengenai pernyataan Bumega nih, Mas Kaisang yang juga Ketua Umum PSI justru bertanya balik. Dirinya bertanya nih, adakah orang yang menghina Pak Jokowi ditangkap? Saya tanya lagi balik lagi, teman-teman semua, saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap ya? Loh, jebulnya ada loh. Harusnya Bung Su Pak Jokowi nanyanya apakah yang mengkritik Presiden dikriminalisasi? Nah, tapi yang harusnya kita fahami, segala tingkah laku Orde Baru itu bentuknya banyak. Dan sekarang ini, kondisi-kondisi maupun situasi politiknya memang diarahkan ke sana. Intervensi kekuasaan, diakui atau tidak, sudah mulai terjadi. Bila ada beberapa pihak menyebut Pak Jokowi neo-orba, ya tidak salah. Tanda atau ciri-ciri, ciri-cirinya saja makin hari terus bermunculan loh. Apa urusannya militer dan kepolisian mendatangi partai politik? Mendatangi orang tua mahasiswa? Memasang balio capres tertentu? Atau mencopot ronteknya Pak Ganjar? Ingat ya, ini bukan karena pasangan Ganjar Mahfod takut kalah. Menang kalah itu biasa dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah pertarungan. Tapi memenangkan sebuah pertarungan mestinya dilakukan dengan fair, dengan adil, dengan jantan. Bagi yang banyak belum tahu senepotisme apa, Orba. Pak Harto tidak pernah loh mencalonkan anaknya jadi capres atau cawapres. Pak Harto itu baru berani menunjuk Mbak Tutut jadi menteri. Itu pun setelah beliau berkuasa kurang lebih sekitar 32 tahun. Pak Jokowi baru 9 tahun sudah berani mendorong anaknya jadi cawapres. Bandingkan dengan Bumega, Pak SBY, Gus Dur, apalagi Pak Habibi. Urusan kemiripan order baru bukan hanya tentang penangkapan seseorang saja Mas Kesang. Ada faktor lain juga yang mestinya Anda lihat. Periksa saja nih, Panglima TNI sekarang ini loh, Jenderal Agus Subianto. Dan kaset yang baru, Letnan Jenderal Maruli Simanjunta. Apakah sebelumnya tidak terkait sama bapakmu? Termasuk Kapolri saat ini, Pak Jenderalis Tio Sigit itu. Ya kan sama-sama pernah bertugas di Solo, pernah jadi ajudan Kepala Negara, pernah jadi dan pas pampres, komplitlah kedekatannya. Soal yang menghina ditangkap itu, saya setuju. Jangan biarkan orang macam Sugit Nur dan Bambang Ngetri asal bicara. Termasuk berani memproses dan memenjarakan Pak Rizek sama Bar Semit. Kembali ke soal bantahan Kaisang nih. Jika dirinya merasa belum pernah mengalami. Banyak baca, mendengar cerita orang itu loh. Cari referensi. Tidak pernah mengalami kok malah nanya balik ke wartawan. Dan pertanyaan yang diajukan ke wartawan, tidak bermaksud mengkonfirmasi. Mengkonfrontir. Melainkan sebenarnya dimasukkan menekan yang bertanya. Makanya begitu dia bertanya, apakah ada yang ditangkap akibat orang menghina Pak Jokowi? Dijawab ada. Raut mukanya langsung kaget. Dia tidak menyangka bila dijawab begitu. Sudahlah, Mas Kaisang. Tidak perlu sok nggak tahu. Seperti bener-bener nggak paham order baru. Layaknya orang kampung nggak melek politik. Jangankan ngadepin situasi politik nasional di channel Youtube sendirinya. Di channel Youtubenya sendiri tuh. Saat Pak Prabowo jadi bintang tamu. Ketok banget loh, sangat hati-hati dalam berdialog. Padahal waktu itu ada Kiki Saputri tuh. Seorang komika perempuan. Kiki juga terlihat tertekan meski tampil bersama Prabowo. Sekarang gini. Bila memang Pak Prabowo itu layak jadi cabres. Pernahkah Pak Prabowo hadir di podcastnya seseorang? Misalnya di podcastnya Profesor Rinal Kasali. Pak Yulfan Lindan. Pak Akbar Faisal. Bang Hilmi Yahya. Atau yang lain. Duransinya minimal 30 menit ya. Pasti nggak ada. Kenapa Pak Prabowo tidak berani? Dan beraninya nongol di depan orang banyak. Untuk paparan. Tanya jawab aja waktunya dibatasi. Oh iya. Ternyata Pak Prabowo itu pernah muncul sekali. Di podcastnya Om Deddy Kombuser. Hanya baru sekali itu saja. Nggak berani sama yang lain. Harusnya jika dia tidak atau bukan pemimpin dengan karakter otoriter. Diminta model bagaimanapun. Nggak takut salah ucap. Atau salah omok dong. Pak Ganjar dan Pak Anies. Bahkan Pak Mahfud. Sudah berulang kali muncul di berbagai podcast itu. Dan biasa saja. Nggak hanya Pak Prabowo. Ternyata Gibran juga sama. Jarang muncul di podcast. Terutama yang berbawa politik. Silahkan cek dan cari. Susah menemukan mereka bisa berbicara panjang lebar. Mereka itu nggak bisa bicara lama tanpa catatan. Kemunculan Gibran yang sendirian. Ya waktu dulu ada acara Mata Najwa. Kemudian Rossi. Terus di channel orang yang sudah deket sama Gibran. Misalnya di channelnya Raffi Ahmad nih. Sef Arnold. Terus di CXO. Media dengan host Putri Tanjung itu. Mungkin satu-satunya yang lumayan berani. Ya saat wali kota Solo itu tampil di TotalPolitik. Sebuah channel yang menstasbehkan diri. Nguplek-guplek politik. Selain itu tidak ada jejaknya sama sekali. Makanya kita agak heran. Waktu Pak Ganjar. Rosting Kiki Saputri. Terus katanya banyak yang dipotong. Nggak ditayangkan di televisi. Itu Pak Ganjar biasa saja. Masih mau loh di roasting. Pernah coba ngajuin permohonan. Ngeroasting Pak Prabowo sama Mas Gibran. Kalau belum kenapa? Apa alasannya? Apa karena mereka lagaknya agak. Kayak penguasa. Orde baru begitu. Demikian opini-opin kali ini. Salam seger waras. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton